Hai lah ini di video ini kita mau cari tahu ini kenapa kok di daun melon ini ada bintik-bintik putih panumun gini nah ini ada bintik-bintik putih panumun ini kenapa ya ini cak catani eh sama ini aja lagi lewati di Cak ini kenapa ini Cak kok di daunnya ada bintik-bintik putih kayak panu ini emang tahun apa gimana nih ini namanya jamur ya podosi maksudnya panu kan jamur panunya melun ini panunya melun ini tipe dauni jadi ini dauni di tipe jamur dauni lah kalau di tanaman melun ada dua tipe ada dauni mildew dan dauni powder kalau ini dauni powder bedanya apa Cak kalau dauni mildew dia itu ini kan warna putih kan ya dia warna kuning oh itu warna kuning dan sama penyerangannya seperti ini dan dauni mildew ganasnya lagi dibawahnya itu ada jamur fungih lagi warna hitam disini kalau dauni mildew ya misalkan ini kuning ya kan kuning ya ini ini apa yang ini irang jadi jamur fungih ini irang hitamnya itu gimana Cak bintik-bintik kayak gini loh kayak putih-putih kayak gini tapi hitam di bawahnya itu paling bahaya itu yang dauni apa tadi Cak dauni mildew dauni mildew kalau ini dauni powder itu dibawahnya dauni mildew penyerangannya berarti yang lebih bahaya itu dauni mildew tapi ya ini tetap bahaya tapi harus diantisipasi ini contoh yang sudah berhasil diantisipasi kenapa setelah penyemprotan ini enggak naik lagi dulu tidak gini terus maksudnya gimana kayak gini lagi sama ke sini sama ke sini gimana ya nah ini dulu kan bintik-bintik putih ya ini kameranya bagus apa enggak sih ini kalau sudah berhasil ini putih-putihnya hilang secara perlahan nah ini kan begas-begasnya ini oh ini ini awalnya itu kayak gini awalnya kayak gini terus kok bisa diatasi itu gimana caranya ya kita pakai fungisida fungisida kalau saya fungisida itu saya pakai bahan aktif pokoknya kalau di pasaran nama saya bilang merknya aja ya merknya itu Amistarto kalau ada yang lebih murah tapi bahan aktif yang sama itu Torbinol Amistarto itu Bayern kalau nggak salah produk Bayern tapi kalau Torbinol itu produk dari supportan utama tapi Alhamdulillah ini bisa diatasi ketika nggak bisa diatasi masih terus naik saya putih maksudnya nyebar gitu ya nyebar terus ini satu minggu setelah aplikasi ini sudah nggak bisa nyebar itu satu minggu ya satu minggu yang dulu itu kayak gini terus kayak gini terus cara pengaplikasiannya gimana ya semprot Oh di semprot di ada main konsentrasi kalau dos yang ini kan masih dosis rendah ini masih biasa lah di serendah itu 0,5 mili per liter jadi kalau tan apa semprotan itu 16 liter berarti perkiraan 7 atau 8 mili dalam satu tandun yuk cuaka kere tapi nih us-nemen yuk ibaratnya putih kabu itu harus konsentrasi yang tinggi tapi kalau dalam GH ini Mas ya konsentrasi rendah itu sudah cukup 0,5 itu Alhamdulillah itu sudah teratasi semua ini pun sudah ini bagus ya sudah teratasi semua ini sudah bagus ya jadi kalau di dunia melon itu ya umur satu hari sampai tiga minggu itu kita semprot insek kalau apalagi kalau di lahan luar itu satu hari sekali dua hari sekali tapi kalau dalam GH khususnya gaya cak tani ini ya satu minggu sekali cukup dan ini fungisida sebar masuk satu kali kalau fungisidanya itu sebaiknya rutin atau kalau terinfeksi sejak disemprot ini kalau beda-beda Mas kalau fungisida kalau kita namanya belum kena lu yuk basic grono beti-beti yuk itu kita pakai fungisida bahan aktif yang kontak dan sistemik tapi ketika ada penyerangan ya kalau bisa ya kontak dan sistemik apa itu kontak ini bahkan ini ini kontak ini kan kena penyakit ya ikan jamur ya ini kontak disemprot surut ini mati tapi ini ini gak kesemprot misalkan putih ini gak kesemprot gak melu mati tapi kalau sistemik masih sama menyemprot ini diwayo ini disemprot ini pokoknya satu jaringan tanaman masih ada yang lukur itu bisa teratasi itu sistemik itu kalau sistemik saja betul jadi kita harus pandai-pandai memilih bahan aktif dalam penggunaan fungisida tapi sebenarnya penyebabnya si dauny mildew ini apa cak dauny-daunian ini ini-ini-ini ini dauny mildew ini dauny mildew itu penyebabnya embun tepung embun tepung itu gimana maksudnya embun tepung itu apa embun embun jadi kenapa di dalam gih aku gak kena ada dauny mildew setiap pagi embunnya nempel di plastiknya ini ya iya jadi gak bisa nempel di daun makanya gak kena ada dauny mildew dauny mildew itu penyakit embun yang dari embun tapi nih dauny powder itu dia dari tepung berarti gimana cak ini kan sudah di dalam gih GHA itu kan dia kena tepung bukan dauny mildew kalau di dalam GHA identik kena dauny powder oh gitu ya jadi jamur itu selalu ada mas jamur itu selalu ada menempel disini tinggal jamur itu berkembang tak ada di tanaman oh nah pertanyaannya lah pokok dauny mildew jarang ditemukan tuh dauny powder itu di lahan luar gimana cak? karena dia tersapuk embun oh makanya lebih menang dauny mildew nya iya betul ini loh ini ada dauny powder yang masuk di semprot banyu banyu biasa itu hilang banyu biasa itu hilang tapi dauny mildew juga itu hilang nah suatu keuntungan kalau kita dalam di dalam GHA kan ada daunnya powder gampang sampai susu-susutnya rontok dia mas gitu ya iya tapi tadi ya cak misalkan ya gak di atas itu kan nyebar ya cak ke daun-daun lain tapi nanti efeknya untuk tanamannya dan untuk buahnya itu gimana cak ada gak? ada cak ada ah ini nih pak gimana cak? nggak marah-marah pak iya ini cak ini contoh kalau ada dauny ini ini kan dauny powder? ya ketika dia bisa menguasai jaringan kalau gudungnya ini bisa? waktu gudungnya bisa? waktu gitu terus kering gitu ya cak? kering mati ini kak susu barah Biasanya kering ini teratasi, karena tidak teratasi ini warna seperti ini Karena dia masih menyerang, tapi ketika sudah berhasil di stop di sini dia berhenti Tapi ya ujung-ujungnya daunnya mati, tapi setelah disemprot yang bagus itu aman Terus tadi ya, dauni mildew ini kan nyebarnya kan tadi bilangnya kan ke atas-ke atas gitu ya Itu apa, bisa nyebar ke si melon yang lain? Bisa, ketika ini contoh ya mas ya, ini dauni, ketika kita pertebaran ini Pertebaran, tinggal antibody tanaman saja yang kuat apa tidak Berarti ngaruh antibody saja Ketika tanaman ini memiliki antibody bagus, dia akan stagnan, maksudnya jamur tidak bisa berkembang Nah itu faktor penentu antibody si tanaman itu apa? Kebutuhan nutrisi Nutrisi saja Jadi yang salah selama ini itu, ini loh Ketika, contoh manusia ya, ketika tidak sakit ya, karena sakit apa Dia obati, dia obati terus, tapi dia tidak nutrisi di sini, itu juga tidak bisa sembuh Dan itu pasti, ketika tanaman ini nutrisinya terpenuhi, penyakit apapun jarang bisa masuk Oh gitu ya ya? Karena lapor di dalam GH, nutrisi apa mana? Hidroponik dulu ya, hidroponik juga dari produk hidroponik, lebih tinggi Oke, bedan nutrisi tanaman terpenuhi ini banyak juga ya Cak yang putih-putih nih ya tapi ini sudah teratasi kalau nggak teratasi contoh teratasi apa tidak jamurnya akan rata maksudnya kalau ada pintu lima di sini banyak itu teratasi yang tidak teratasi mas yang bawah itu seperti ini berarti ada kuadrat lah ketika tidak teratasi dia kan membelah diri terus tadi kan yang terkenakan yang bawah ketika yang bawah tidak teratasi mesti dia putih-putih tambahkan contoh teratasi seperti ini tinggal menunggu waktu mereka akan hilang berarti lama-lama kau sudah teratasi ya hilang-hilang sendiri terus nanti kalau teratasi berarti ke tanaman nggak ngefek aja nggak efek meskipun itu juga nggak ngefek oh gitu ya oke oke ya Yoi Cak gitu aja Cak siap ini tadi jawabannya Cak Tani teman-teman masalah panun pada melon Oke sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh